Halo guys teman lagi bareng gue Agus, jadi ceritanya gue tuh pernah bikin video tentang Smart IP Camera sebelum ini dan juga banyak temen-temen yang pada nanya tuh jadinya sebenarnya itu bagus apa enggak segala macem dan sering berjalan banyak yang komplain ternyata merek si sebelah ini yang merek ini katanya sih banyak trouble jadi suka nggak bisa connect terus kalau udah mungkin karena software update ya dan juga karena kalau rusak dia nggak ada garansinya itu agak susah makanya gue mau merekomendasikan sekarang Smart IP Camera yang terbaru yaitu keluaran dari Barbie nah ini tentu aja karena udah bikinan yang lokal koneksinya pasti oke dan juga ada garansi resmi tentunya langsung aja di Sistera Gadget Review Oke jadi seperti biasa kita unboxing dulu deh dari dusnya kayak gini tulisannya Smart IP Camera IDR IPC PTZ ini mereknya Barbie dan ini bentuknya yang udah bisa gerak seperti kena sembuh gerak ya jadi bisa segala arak buat covernya dusnya bugi begini dan seperti biasa juga udah pasti support termasuk Alexa dan Google Assistant bisa buat iOS dan juga Android ini barcode aja Barbie nggak ada tulis macam-macam lagi Oke langsung aja kita buka ini nggak apa-apa busa doang ah ini bentuk kameranya seperti ini Wow lebih gede loh daripada si merek sebelah punya tarik-tarian ini kabel colokan biasa maisi micro USB terus dapat kepala adapter motor itu aja ini buat ada buku manual manual dan juga kayak brekatnya ya kalau mau digantung ada mursepruk-sepruknya ini mungkin dudukannya ya atau mau tutup layar ya nah disini ada petunjuknya buat fungsi-fungsinya apa aja buku manualnya dapat Oke bener ini namanya bracket yang hitam-hitung itu jadi udah setrupin juga buat buku petunjuk Oke jadi buat nereset langsung aja deh buat konfigurasinya Oke langsung kita buka aja si CCTV-nya kalau ini dia pin-nya tadi bernyataan ini pin-nya buat neresetnya ya berarti udah langsung kita buka si CCTV-nya ini keluarga yang terbaru lebih besar daripada yang terdahulunya yang nggak bisa bergerak wih bentuknya kayak apa ya ini kayak si BB-8 ya kalau kalian tahu Star Wars lebih kayak BB-8 ukurannya juga atasnya sih sebenarnya nggak begitu gede coba bawahnya ini mesinnya agak gede banget ini plastik warna putih dan terbuka aja ini ada mikrofonnya ya buat komunikasi dua arah mikrofon disini buat nantapnya kita buka oke ini harusnya buat taruh SD card ya dibawah kalau dibandingin sama yang si merek sebelah punya ini yang gua maksud merek sebelah ini kepalanya lebih besar terus taruh ini juga memori tadi bawah dibuat dimensinya kakinya gedean sih kalau atas kepalanya gedenya punya sini lebih besar sih buat kualitasnya kita bandingin aja langsung oke kita coba nyalain deh langsung ya oke guys ini langsung kita colok aja nyalain dia berarti di bawah sini jadi ini udah kedip-kedip ini tandanya dia lagi posisi block connect apapun ya terus ini bener slot SD card disini micro SD support sampai 128GB kurang lebih itu kalau ngerekam satu hari itu kalau banyak bergerak kurang lebih 7GB berarti kalau kita terus 28GB bisa berapa hari tuh itu sampai 20 hari ya kurang lebih ya sampai 20 hari ya 17 harian tapi kalau normal normalnya pakai 32GB itu pakai 3-5 hari bisa rekamnya buat kualitas gambarnya disini slot SDKT kita coba colokin masukin dan di bawah ini ada tombol reset buat meset tadi ya udah ada kayak pin ejectornya dikasih kalau misalnya kalian mau reset jadi pasang kayak gini aja pasang terus kita sekarang konekin ke aplikasi perdinya ini dia Epicamp indoor PTZ nah next sudah dinyalain udah kedip-kedip udah blinking tinggal next terus kita konekin use camera to scan QR code langsung di scan aja dia udah nge-scan QR code gitu udah bunyi langsung akan mencoba connect ke WiFi nya udah denger ada Chrome adding device sekarang kita kasih nama misalnya kamera kamera ini tampilan awal si ininya ya aplikasinya seperti ini kalau misalnya kurang wide gambarnya kita pencetin disini jadi lebih wide bisa geser-gesernya kamera nya oh iya bener tuh bisa dia muter-muter gambarnya kelihatan gak kameranya bergerak-gerak kalau kita back disini Direction nah ini bisa kalian adjust bener-bener bergeraknya lebih gampang disini terus ada fungsinya bisa speak bisa kamera screenshot ini jepret foto kalau misalnya langsung ambil foto bisa juga speak ini suara mikrofonnya halo 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 aduh keceng banget suaranya lanjutnya ini kalau record harusnya sih buat langsung merekam gerakan saat ini ya bisa record ya dia langsung recording terus ini juga tadi udah diisi SD card jadi udah ada hasil recording nya nah kita bisa atur juga disini playback nah ini waktu liat SD card nya jadi yang beberapa menit kebelakang tadi harusnya udah kerekam kita bisa gerak nah udah liat ada itu gerakannya beda kan bisa dimundurin ini karena ada SD card kalian bisa cek date nya mau tambah berapa kalau misalnya gak ada SD card ini fungsi ini gelap ya gak bisa dipencet jadi tadi seperti gue bilang bisa 7GB untuk perhari berarti kurang lebih ya 32GB udah cukup lah kalian pake itu kan di 3-5 hari reklamannya omong gede banget sih 128GB cuma kan harga SD card nya mahal banget terus disini ada juga cloud storage jadi kalau mau nge-backup nya gak di SD card kalau kalian bayar ke bardi nya ini bayar kayak bulanan jadi backup nya di cloud ini buat fungsi kayak gini harusnya sih kepake ya kalau orang yang misalnya buat pake kerja terus mau menyimpannya udah aman banget gitu terus ini tadi ada Direction dan juga ada Alarm misalnya kita cek alarm nah ini ada Motion Detection jadi kalau misalnya ada gerakan si kamera ini baru ngirim message notification ke kalian ada juga sama detection jadi bisa otomatis kasih message gitu kalau ada gerakan ini sih kepake banget Motion Direction bisa diatur juga medium atau mau high mau seberapa tensi dia misalnya ada juga schedule atau ada kamera kamar langsung kasih tau ada gerakan karena ini kamera kamar gua gerak gerak gitu schedule ini bisa ngerekam mau jam berapa aja atau mau hari apa sepanjang hari aja ucap sini ada all day lalu kita save jadi terus terakhir ya foto album ini buat koleksi foto-foto yang abis tadi kita screenshot dan kita videoin komplit juga udah pikiran di sini pilihannya untuk gerakannya sendiri nih jadi itu full ya 360 derajat kalian bisa muterurin itu ke kepalanya saya lihat jadi nggak ada ujungnya ya harus 360 bisa muter Oh dia mentok ternyata kesana jadi tetap harus muternya manual lagi ke kiri Oh nggak bisa tegak-tegak saja jadi ada mentoknya belakang dia harus muter ke arah lain kalian lihat kepalanya disitu nah ini mentoknya arah sini tapi intinya udah akan meng-cover 360 derajat semuanya nah sekarang ini kita lihat paling bagian si settingannya tuh kita kasih nama kamera kamar device information nama-nama kodenya ip-nya konek mana privacy mode switch ini apa ya mungkin jadinya cuma bisa dibuka dari satu handphone aja kali ya si CCTV nya ini kalau privacy mode switch kita nyalain basic function setting ini ada indikator light karena ini nyala Wi-Fi dia kedipnya enggak kedip ya udah solid flip screen nah ini kalau misalnya kalian kameranya mau dibulak-balik ini kalian pencet flip screen di sini jadinya atas bawahnya ntar akan dia bener otomatis usah ada time motor mark buat lihat jamnya night vision function automatic nah ini disini nih paling gue akan coba kasih lihat ke kalian ya nih gue coba matiin lampunya ini aja dia masih mengeluarkan warna jadinya lumayan masih oke sih kalau mau di full gelapin lagi biar ini jadi hitam putih apa ya kita bikinnya bentar gua pakai air untuk tutup nambah cetek ya udah jadi nah efficient kalian lihat di sini jadi hitam putih di layar handphone jadi bekerja bisa kalau udah malem deh jadi ini ya night vision juga jadi bagus fungsinya dan gua cukup kagum sih dengan kondisi segelap tadi dia masih mengeluarkan warna jadi dia beneran harus gelap banget baru deh fungsi night visionnya ini nyala bagus jadinya oke kalau misalnya yang sukanya gambarnya mungkin kayak tadi udah terlalu gelap kalian bisa atur sendiri night visionnya bisa di on atau off jadikan kita set automatic disini ada deteksi setting ya sama dengan yang tadi kalau ada gerakan dia bisa ini otomatis kasih notification memory card setting nah ini kasih tahu kita punya kapasitas yang punya gue 32gb terpakai baru 0,11gb masih dari mini kapasitasnya terus SD card recordingnya mau yang tadi tombol manual recordingnya itu mau dibisa rekam sendiri apa enggak recording modenya ada kita atur lagi bisa ada event recording atau non-stop recording event recording maksudnya jadi kalau ada gerakan aja baru dia ngerekam kalau enggak dia nggak ngerekam jadi nggak buang-buang kapasitas giga ya kalau emang nggak ada gerakan apapun dia diem aja nggak nge-record jadi nanti kalian lihat di hasil rekaman kalau mau di playbacknya itu ada kayak waktunya bolong-bolong kalau pas ada rekamannya apa ada gerakan aja baru bisa dipilih nah selanjutnya gua mau nyobain ini jadi yang kalian banyak tanyain ya temen-temen itu kalian sering nanya kalau CCTV ini bisa konek ke berapa handphone sebenarnya jadi handphonenya bisa berapa aja cuma nggak bisa berbarengan nah kita coba di sini apakah bisa berbarengan apa enggak maksudnya berapa aja itu jadi kalau handphone kalian udah terlogin aplikasi Bardi dan kalau sama itu enggak masalah mau 10 handphone yang login sama bisa dibuka dari mana aja selama ada asal internet ada internetnya jadi sih handphone ini udah terkoneksi ada mobile data ada SIM card dan ini kekonek WiFi kameranya itu kalian bisa buka dengan jarak mau dari Amerika pun bisa gitu kita tes kita buka kamera kamar di sini udah kebuka di sini gambarnya ya oke sih ini tajem sih 1080p di sini kita tes satu lagi apakah dia bisa barengan Oh ternyata bisa dibuka sampai dua untuk lebih dari dua bentar akan gue tambahin satu lagi ya nah ini gua tambahin satu lagi coba kira tes dibuka berbarengan bisa enggak ya sampai tiga Oh bisa sampai tiga Wow jadi ternyata bisa dibuka berbarengan sampai tiga device nah untuk jumlah device buat buka barengan sampai berapa gua belum tahu mungkin akan ntar gue update akan gue tanya ke Barbie pasti ini bisa buka sampai tiga nih keren banget karena yang setau gue yang merek kemarin nggak bisa berbarengan kayak gini jadi fiturnya menurut gua disini lebih komplit ya Oke jadi gitu aja dulu jangan lupa klik like comment and subscribe ya share juga ke temen-temen kalian pasti banyak deh yang butuh yang namanya CCTV kayak gini cuma pada nggak tau nggak beli dimana taunya CCTV tuh mahal-mahal banget nggak juga kok sebenernya kayak gini dan ringkas selama ada internet gambar pun bagus garansi resmi harga juga terjangkau harganya ini sekarang sekitar di 480 ribuan ini jadi memang udah bersaing banget sama harga yang merek si Xiaomi sekalipun dan kualitasnya pun nggak kalah merek Barbie ini dan paling pentingnya garansinya resmi dan juga koneksinya gampang ada di sini gua pakein di home semua lancar smooth itu aja bagus setelah gadget review see you next time sub indo by broth3rmax